Intro Menyapa Anda kembali dalam program Payable Everyday Hari ini saya mengajak Anda terus melanjutkan pelajaran akan filman Tuhan Dan kita sudah tiba di pengkutbah fasal yang keempat Seperti topik-topik sebelumnya di kitab pengkutbah ini semuanya tentang kesiasiaan Dan kita akan belajar ternyata di tengah sesuatu yang sia-sia dalam hidup ini Di bawah matahari ini, di muka bumi ini Ada nasihat Salomo buat kita semuanya Bahwa berdua itu lebih baik daripada seorang diri Mari kita baca ayat yang ke-9 Berdua lebih baik daripada seorang diri Karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih baik mereka Yang pertama, berdua itu lebih baik daripada seorang diri Ini adalah satu konsep yang mengingatkan kita semuanya Bahwa kita adalah makhluk sosial Kita tidak pernah didesain Tuhan untuk hidup sendirian Kita didesain Tuhan untuk berinteraksi satu sama lain Kita didesain Tuhan untuk berkomunitas Kita terhubung satu dengan yang lain Dan ketika kita berinteraksi seperti itulah Maka kita justru bisa merasakan sukacita dan kebahagiaan Makanya kenapa pernikahan yang didesain Tuhan Dibentuk Tuhan itu adalah baik Karena kalau kita membaca kitab kejadian Maka Alkitab menulis bahwa tidak baik Kalau manusia itu seorang diri Maka Tuhan menyediakan penolong yang sepadan dengan dia Kata kuncinya tidak baik kalau seorang diri Maka berdua lebih baik daripada seorang diri Hal ini bisa kita terapkan dalam hal apapun Alasan kita menikah adalah karena memang berdua lebih baik daripada seorang diri Demikian pula dalam kita membangun sebuah pekerjaan Kita tidak bisa membangun bisnis pekerjaan seorang diri Berdua atau membangun tim itu jauh lebih baik dibandingkan dengan kita sendirian Dalam banyak hal kita tahu Prinsip ini berdua lebih baik daripada seorang diri Bahkan hal-hal yang kita lihat Sepertinya orang itu Bang Menjio Tapi sebetulnya dibalik dia tampil sendirian Tetap saja ada orang-orang di belakang layar yang mensupport dia Jadi tidak ada orang yang hebat sendirian Berdua atau bertiga atau berempat Atau dalam jumlah yang lebih banyak jelas lebih baik daripada seorang diri Lalu kemudian ayat yang ke-10 Karena kalau mereka jatuh yang seorang mengangkat temannya Tetapi why atau celaka orang yang jatuh Yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya Itu alasan kenapa berdua lebih baik daripada seorang diri Itu juga alasan kenapa Anda dan saya perlu punya sahabat Sahabat yang benar-benar mengerti Memahami Dan kita pun saling memahami dan saling mengerti Saling mengasihi Saling toleransi Saling menghormati dan seterusnya Kita perlu punya sahabat Kenapa? Sebab ketika kita jatuh Dan sejujurnya kita bisa jatuh Dan kita berulang kali jatuh Ada orang yang mengangkat kita Dan pengorban menulis celaka mereka yang tidak punya sahabat Ketika dia jatuh Tidak ada orang yang mengangkatnya Keberadaan kita hari ini Kita membaik hari ini Itu karena ada orang lain Yang menjadi sahabat kita Yang menolong kita Yang mengangkat kita Yang menyemangati kita Pada saat kita terpuruk dan gagal Saya pribadi Saya bersyukur Saya dikelilingi oleh banyak sahabat Orang-orang yang Ketika saya mengalami masa-masa sulit Orang-orang yang memuatkan saya Orang-orang yang membuat kaki saya Tetap tegak berdiri Orang-orang yang menolong saya Saya bersyukur dikaruniai sahabat-sahabat seperti itu Namun juga hidup saya berarti Karena saya juga bisa lakukan sesuatu Untuk sahabat saya Ketika mereka juga mengalami masa-masa yang sulit Maka saya hadir untuk menolong dia Dan itu pun membuat perasaan hati ini Menjadi berarti, menjadi berguna Jadi, pastikan Anda Punya sahabat Anda tidak sendirian Dalam menjalani hidup Ayat yang ketiga Juga, kalau orang tidur berdua Mereka menjadi panas Tetapi bagaimana seorang saja Dapat menjadi panas Kalau saya kaitkan Dalam kehidupan rohani Berjemah di gereja Kenapa penting sekali kita Beribadah, tergabung, tertanam Di sebuah gereja lokal Karena kita akan punya persekutuan Dengan orang percaya Maka, kerohanian kita akan terjaga panasnya Kalau kita seorang diri Artinya, kita memisahkan dari persekutuan orang percaya Kita memisahkan dari gereja Karena kita berpikir Saya sekarang mengikuti online saja bisa Saya beribadah secara online saja bisa Memang betul Di zaman modern ini Memungkinkan hal itu terjadi Kita bisa beribadah di rumah seorang diri Kita menyembah, ikut menyembah Memuji, ikut memuji Mendengarkan firman juga Kita mendengarkan firman Tetapi yang tidak bisa digantikan adalah Persekutuan dengan orang percaya itu Panas, bara api, persekutuan di dalam Tuhan itu Yang sulit sekali digantikan dengan gereja online Sangat-sangat sulit Itu ibarat seperti bara api Yang ketika dia memisahkan diri dari kumpulan bara api Tak lama kemudian dia akan padat Dan kalau sudah padat Sulit sekali untuk membakarnya lagi Untuk membangkitkannya lagi Tapi, kalau bara itu dekat-dekat dengan kumpulan yang lain Maka bara itu akan terus menyala Karena itu benar Berdua, berkomunitas Berjemaat Berada dalam kumpulan orang percaya Itu lebih baik Dan kemudian ayat 12 Dan bila mana seorang dapat dikalahkan Dua orang akan dapat bertahan Tali tiga lembar Tidak mudah diputuskan Bersatu kita teguh Bercerai kita runtuh Dan ilustrasi yang paling sering sekali kita ingat adalah Kalau lidi itu disatukan Maka sulit sekali dipatahkan Tapi begitu lidi itu memisahkan diri Dengan mudah Dia akan dipatahkan dan dikalahkan Ini berbicara tentang kemenangan Ini berbicara tentang pencapaian Maka penting sekali dalam bisnis, dalam pekerjaan Ingat bahwa kita tidak bisa mencapai seorang diri Kita perlu ting Kita perlu orang-orang yang support kita Kita perlu orang-orang yang saling melengkapi Kita tidak bisa sendirian Dan kadang-kadang banyak orang berpikir sempit Menganggap orang lain menjadi pesaing buat dia Bayangkan misalnya Di satu deretan toko Kalau di Solo ada yang namanya satu jalan Ini deretan toko emas Semuanya jual emas Ada satu deret, toko, sepatu, dan toko tas Satu jalan semuanya jual sepatu, jual tas Ada satu tempat yang mana orang jual beli handphone disitu Semuanya jual beli handphone Lalu kita berpikir sempit Maka kita berpikir, aduh persaingannya ketat Saingannya banyak Karena semuanya pada jual emas disitu Semuanya jual tas, jual sepatu di tempat itu Ini semuanya orang jual handphone disitu Tapi justru, karena ramai Semua pada berjualan Maka itu akan mengundang banyak pembeli ke sana Dan kita pun kecepatan hasilnya Coba dia pisahkan di tempat yang sepi Di tempat yang bahkan mungkin tidak ada Tersaingnya Anggap saja di kuburan sana Karena tempat itu sangat sepi tentunya Maka apakah laku? Tentu saja tidak Dan ternyata benar Berdua lebih baik Bahkan bergrombol Berkomunitas Bersekutu Itu lebih baik Daripada seorang diri Karena itu pikirkan Kalau hari ini kita menjadi orang yang individualistis Kita berpikir Kita bisa sendirian Pikirkan lagi Salomo saja Orang yang sedemikian hikmatnya Orang yang sedemikian pintar Berhasil dia mengatakan Berdua lebih baik Sendirian Tuhan berhenti Terima kasih